Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di ME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Cara Bypass FRP Redmi Note 12 ya Yang sudah menggunakan HyperOS dan Android versi 14 teman-teman Oke jadi biasanya untuk HP Xiaomi ataupun HP yang lainnya ya Setelah kita lakukan hard reset dengan tujuan menghapus kunci layar Maka pada saat setting dia akan minta verifikasi akun Google teman-teman Lalu bagaimana jika kita tidak tahu akun Google nya Jadi disini kita bisa lakukan Bypass akun Google Tanpa harus menggunakan PC Jadi untuk langkah pertama teman-teman butuh bantuan kartu SIM Yang sudah disetting pin SIM teman-teman Jadi kita pasang dulu kartu SIM nya Sampai di layar HP itu muncul masukkan pin SIM ya Tapi disini kita tidak perlu memasukkan pin SIM Karena disini hanyalah sarana Bypass ya Kita pilih panggilan darurat Kemudian kita bisa call 112 Jika muncul keterangan call ended ataupun panggilan berakhir Teman-teman bisa ganti menjadi 911 Kemudian setelah itu kita pilih menu note ya Lalu kita scroll dari atas ke bawah Setelah layar menjadi abu-abu seperti ini Kita scroll dari bawah ke atas teman-teman Dan otomatis kita dibawa masuk ke menu title ya Jadi di menu title ini kita bisa ketikkan URL www.youtube.com Kemudian kita pilih tanda jenteng Lalu kita cari menu share ya Jika di titik tiga tidak tersedia Kita bisa pilih menu anak panah ke kanan ya Ataupun ke kanan ke atas Kita pilih share on tag Kemudian kita pilih music Lalu disini kita pilih new music teman-teman Untuk penerima kita bisa 112, 123 Lalu untuk isi tagnya www.youtube.com Lalu kita kirim Kita tap pada pesan yang sudah terkirim Sampai muncul youtube seperti ini Kita tap lagi Kemudian kita bisa allow atau izinkan Lalu kita pilih logo orang Disini kita pilih titik tiga di kanan atas Lalu pilih menu about Disini kita pilih menu youtube term of service Dan otomatis kita dibawa masuk ke menu google chrome ya Jadi setelah berhasil kita masuk ke menu google chrome Disini untuk URL atas Kita ketikkan saja ADD room bypass Lalu kita pilih web ADD room ya Setelah web ADD room terbuka teman-teman Fokus di menu setting Di sebelah kiri ada tulisan open Kita pilih open Setelah kita berhasil masuk ke menu setting Disini kita cek dulu ya Untuk versi android 14 Dan hyperOS versi 1.0 ya Lalu kita bisa kembali Disini kita ketikkan pencarian gate apps Lalu kita pilih gate apps Kemudian kita pilih logo kembali di layar kiri atas Oke setelah gate apps berhasil terbuka Di kolom pencarian kita ketikkan saja activity launcher teman-teman Oke setelah muncul kita pilih activity launcher Lalu kita install Kita tunggu sampai proses download dan install selesai Oke jadi sebelumnya pada saat setup Teman-teman usahakan menggunakan bahasa ingglis ya Supaya semua settingannya itu sama teman-teman Oke setelah berhasil kita download dan kita install Kita klik open Lalu disclaimer kita pilih ok Kita tunggu ya sampai proses memuat selesai Lalu disini teman-teman di kolom pencarian Kita ketikkan saja second space Atau ruang kedua Karena ini bahasa ingglis kita ketikkan saja second space teman-teman Kemudian kita pilih menu second space Yang di bawah tulisan menek second space teman-teman Jadi ini ya kita pilih Lalu kita turn on atau kita nyalakan Oke kita bisa pilih menu continue Disini kita pilih continue lagi Password kita pilih set no Jadi untuk password ini kita asal saja teman-teman Jadi kita bisa gunakan pola Kita gambarkan saja letter L Jadi untuk beberapa tiba base Xiaomi Untuk second space atau ruang kedua ini Kadang nge-lag ya Oke disini kita pilih menu pattern Kemudian guide Kita tunggu dulu kita gambarkan saja letter L Lalu kita konfirmasi lagi letter L ya Untuk polanya Lalu sistem UI not responding kita pilih ok Dan otomatis hp nge-blank teman-teman Jadi memang second space itu terkadang nge-blank atau nge-lag ya Tapi tidak masalah sampai disini proses bypass Akun Google sudah Hampir selesai Jadi kita tunggu saja Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya Untuk proses loading Sampai kita berhasil masuk ke menu ruang kedua Jadi supaya hp tidak mengalami crash Ataupun nge-lag ya Teman-teman bisa lakukan factory reset Setelah kita berhasil masuk ke menu Kita masuk saja ke menu setting ya Disini kita coba scroll ke bawah Kita masuk ke menu additional setting Kita cari apakah menu factory reset ada atau enggak Kalau menu factory reset tidak tersedia Teman-teman lakukan reboot Ataupun mulai lagi ya Kita tekan dan kita tahan tombol power Lalu kita pilih dulu menu power off Dan setelah hp benar-benar mati Baru kita nyalakan kembali Supaya hp tidak nge-lag Ataupun nge-blink ya Di menu ruang kedua Jadi kita wajib report Ataupun mulai ulang teman-teman Oke kita nyalakan dan kita tunggu Sampai hp-nya berhasil masuk ke menu Oke dan setelah hp berhasil masuk ke menu Tinggal terserah teman-teman Mau langsung digunakan Atau dilakukan factory reset Dulu Tapi saran saya di factory reset dulu Supaya hp-nya tidak nge-lag teman-teman Oke teman-teman Dan sampai disini akun google Sudah berhasil kita bypass ya Oke dan mungkin sekian dari saya Tentang cara bypass FRP Redmi Note 12 Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh